Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Ghafur Siddiq Dari kelas Kimia A Dengan name 1307-621018 Pada video kali ini Saya akan melakukan praktikum osmosis kentang Osmosis merupakan Sebuah peristiwa ilmiah Osmosis diartikan sebagai Berpindahnya atau bergeraknya Suatu molekul atau zat pelarut Yang memiliki konsentrasi rendah Menuju konsentrasi yang lebih tinggi Proses perpindahan zat tersebut Melalui membran semipermeable Yaitu membran yang dapat dilewati zat pelarut Berupa air Faktor-faktor yang memenggaruhi peristiwa osmosis Yang pertama ukuran molekul yang meresap Molekul yang semakin kecil daripada garis pusat lubang membran Hendak meresap dengan semakin gampang Yang kedua luas permukaan membran Kadar resapan menjadi semakin cepat Jika luas permukaan membran yang dipersiapkan untuk resapan Semakin besar Selanjutnya adalah yang ketiga Suhu Pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu Kadar resapan menjadi semakin cepat pada suhu yang tinggi Dibandingkan dengan suhu yang rendah Dan yang terakhir ketebalan membran Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum osmosis kentang Alat yang digunakan dalam praktikum osmosis kentang adalah Wadah, pisau, sendok, kertas, kulpen, penggaris, dan tusuk sate Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum osmosis kentang adalah Sirup, air, dan kentang Berikut adalah gambar alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum osmosis kentang Pertama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum Selanjutnya kita mengupas kentang menjadi bentuk kubus Berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Setelah kita kubus kentang menjadi bentuk kubus Kita lubangi ke bagian tengah kentang dan jangan sampai tembus ke bawah Terima kasih 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 penuangan sirup ke dalam kental setelah itu kita ukur ketinggian awal dari air sirup dan ketinggian awal dari air biasa dan kita masukkan ke dalam table seperti berikut selamat menikmati selamat menikmati setelah kita mengukur kita tunggu selama kurang lebih 1 jam berikut adalah ketinggian awal dari air sirup yaitu 2 cm dan ketinggian awal dari air biasa yaitu 3 cm setelah setelah kentang dibiarkan selama kurang lebih 1 jam didapatkan hasil akhir bahwa air sirup berada pada ketinggian 2,3 cm sedangkan air sedangkan air biasa berada pada ketinggian 2,5 cm demikian demikian yang dapat saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati